Pudis yang namanya olahan mie gak pernah bikin bosen apalagi jenuh ya. Mau dimakan tiap hari, kayaknya juga gak nolak. Oke, mau makan mie apa nih kita kali ini? Mie baso tasik, rasanya seperti apa? Ayo langsung Pudis, ayo kita masuk. Pudis, mie baso tasik sari laksana ini asli lah dari tasik. Udah berjualan sejak 2006 lalu, dan mie baso ini masih eksis sampe sekarang. Semakin penasaran kayak apa sih rasanya? Eh, sebelum nyobain kita liat dulu yuk cara bikinnya. Kita mau bikin ini yang mie baso spesial. Sambil nunggu mie-nya direbus, sekarang kita rebus dulu sayur sawinya. Pudis, karena rikas pesan yang komplit, jadi isiannya banyak banget loh. Oh, jadi tuh kalau yang spesial itu tuh dia ada ceker ayam, ada baso, lalu ada babat juga ya. Pudis, mie disini ada dua varian rasa. Ada yamin manis atau yamin asin. Kalau yamin seperti ini, penyajian mie dengan kuahnya dipisah. Nah, emang kalau mie kayak gini tuh matangnya harus pas ya. Kelamaan, lembek, gak enak. Kalau dia juga kecepetan, malah masih agak keras gitu, kurang safe. Jadi kalau kayak pasta itu sebutannya al dente. Oh iya, Pudis, kalau mie-nya udah matang, tinggal dituang deh itu ke dalam mangkok yang udah berisi bumbu dan sedikit minyak. Lalu aduk-aduk deh, sampai bumbu dan mie-nya tercampur merata. Oh, sekarang kita manasin rebusnya. Tapi udah matang ini ya? Udah matang. Ya, jadi babatnya ini sebelum kita hidangin itu, kita cuma rebus sebentar. Karena ini sebenarnya udah matang, jadi tinggal ngangetin aja. Hmm, terlihat menggugas lera ya, Pudis. Jadi gak sabar pengen nyobain. Terakhir, tinggal taburi irisan daun bawang dan potongan ayamnya. Kalau gak salah, ini semua yang ada di sini tuh memang bikin sendiri ya. Jadi tuh dagingnya juga masak sendiri, sampai yaminnya, saus-sausnya ini juga siapin sendiri ya. Dan ini semuanya gak pake bahan pengawet. Nah, udah jadi nih mie bakso tasik spesialnya. Sebelum dicobain, kita buat dulu kuih hidangan penutupnya, yakni es sekoteng. Oh iya, untuk bikin es sekoteng ini, bahan yang diperlukan ada alpukat, putiara, kelapa muda, kental manis, gula cair, kolang kaling, santan, dan es batu. Nah, kita sekarang mau bikin es sekotengnya ya. Iya, Pak. Oke, isinya apa aja nih? Kolang kaling, ini es sekotengnya, kelapa, alpukat, ini santan, ini gulanya. Oke, jadi ini yang mana dulu kita masukin? Ini yang merahnya dulu. Tinggal cemplungin gini aja. Cukup mudah loh bikin es sekotengnya, Pudis. Tinggal dicampur aja semua bahan, banyaknya sesuai selera ya. Nah, oke, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal makan. Wow, tampilannya benar-benar menambah selera banget nih, Pudis. Langsung aja kita cobain ya, kayak apa sih rasanya? Oke, ini dia nih, makanan yang udah siap semua. Tinggal kita campur, aduk sampai rata, langsung kita makan. Nah, ini sekarang yang saya cobain ini adalah mie baso spesial. Oke, abis diaduk, langsung kita sikat, Pudis. Dari gigitan pertama, mie-nya lembut banget. Rasa daging ayamnya juga enak, asinnya pas, dan gurihnya juga oke. Secara porsi sih ini banyak banget ya menurut saya ya. Karena kan lengkap. Ada dari ceker, ada baso, tahu, yang kecilnya juga ada. Sama yang lain-lainnya, plus dikasih comah lagi. So, di sini emang spesial banget, Pudis. Karena dibuat sendiri. Biasanya saus ini dikenal dengan sebutan saus bawang khas Tasik Malaya. Beuh, kebayang dong kenikmatan rasa mie Tasik ini. Dijamin yummy deh. Coba-cobain comahnya. Coba-cobain comahnya enak. Ini kayak comahnya ayam. Juga lembut. Gigitannya juga legit. Perpaduan rasa yang pas nih, Pudis. Tapi bener-bener porsinya gak kaleng-kaleng. Banyak banget. Nah, ini dia nih. Baso urat. Ini sebenarnya gede banget. Jadi harus dipotong dua. Mie-nya ini sebenarnya kisaran dari harga Rp 15.000 sampai Rp 30.000. Nah, yang saya pilih ini yang spesial. Ini harganya yang Rp 30.000. Maksudnya enak kok. Yang urat. Oke, sekarang kita icipin ya hidangan penutupnya nih, Pudis. Dan sebagai penutup, kita nyobain yang satu ini. Es kotak. Pas nih. Polang kaling, ketemu alpukat, ketemu kelapa. Luar biasa. Seger banget. Menyantap es kotak sore hari kayak begini. Emang pas banget. Apalagi cuaca juga mendukung. Dan sambil ngakutan makan receh. Wih, the best sih ini. Oke, itu dia. Makan receh. Menuhnya receh, tapi rasanya gak receh. Terima kasih. Makan ke Happy 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 Н tellement. Bumanoper dan siapa itu kan terus. Jangan lupa ke works platform dan nal depth di ngangnya kalian. Makan ketemu kalau anda ke uncertainty gitu kan. Pemegi pada 4x ini dituduk coś sampai di 90. Meghan signs or kenyang.